Hari ini saya berbicara mengenai penyimpanan terbesar kita, tapi saya menemukan ada satu hal yang mungkin kebetulan, tapi menarik perhatian saya, yaitu 1, 2, 3, 4. Maka saya katakan juga ini 1, 2, 3, 4-nya kehidupan. Apa maksudnya Pak? Mudah. Ini adalah ayatnya supaya saudara selalu ingat. Amen. Ayat apa? Ayat Injil. Yang pertama, Lukas 1, 2, 3, 4. Apakah itu? Lukas 12, ayat 34. Haleluya. Lukas 12, ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dan yang berikutnya saudara adalah Matius, pasal 1, 2, 3, 4. Matius 12, ayat 34. Nah ini agak ngeri. Ya, hai kamu keturunan ular beludak. Wow. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau dalam perjemahan lainnya, bahasa Indonesia sehari-hari, kamu orang jahat. Bagaimana mungkin kamu dapat mengucapkan hal-hal baik kalau kamu jahat? Apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang melimpah dari hati. Haleluya. Yang suka cerita, katakan amin. Nah saudara, setiap orang punya tempat penyimpanan. Ada saudara simpan. Sesuatu yang saudara anggap berharga. Dan orang-orang mempunyai tempat penyimpanan. Ada yang di kamar, ada yang di lemari. Ada yang di lacinya. Ada di berangkasnya. Ada di rumah. Ada di bank. Ada dibuatnya gudang sendiri untuk itu. Di mana saja engkau punya tempat penyimpanan. Saudara, ada juga yang menyimpan file dan lain sebagainya di komputer. Dan tempat penyimpanan saudara bisa penuh. Nah saudara bangun lagi yang baru. Ada yang punya dua, tiga tempat penyimpanan. Tetapi yang jelas, kenapa ada tempat penyimpanan? Karena saudara merasa itu berharga. Nah saudara, apa yang engkau simpan, itu menunjukkan hidupmu sebenarnya. Kalau saudara simpan mobil, kemungkinan besar saudara adalah pembalap. Kemungkinan besar saudara montir. Nah sekarang, dikatakan, kemana hartamu berada, di mana hartamu berada, lukas 12 dan 34, di situ juga hatimu berada. Menunjukkan bahwa, apa yang dianggap hati kita berharga, itulah yang menjadi harta kita. Nah saudara, itulah yang kita usahakan. Itulah yang kita kejar. Itulah yang kita simpan. Tidak ada orang yang mengejar sesuatu. Tidak ada orang yang menyimpan sesuatu, apabila dia tidak merasa itu berharga. Jadi pertanyaannya bukan apa yang engkau miliki. Apa yang tidak engkau miliki, bukan itu pertanyaannya. Udah punya mobil kau, udah menikah kau, udah punya suami kau, udah punya istri kau, udah punya anak kau. Bukan itu pertanyaannya. Bukan apa yang engkau kejar. Bukan apa yang menjadi hartamu, apa yang menjadi usahamu. Bukan, tapi pertanyaannya sekarang, apa yang berharga menurut hatimu. Dan itu jawabannya beragam. Apa yang berharga bagi saudara, jawab sendiri masing-masing. Amen. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang engkau isi dalam penyimpananmu. Karena enggak bisa orang lain yang mengisinya. Mungkin ada triggernya dari orang. Sebagai contoh kalau saya suka mobil. Saya memang suka mobil. Lalu ada orang berkata, Pak, ada dijual mobil ini, ini, ini. Tahun segini, segini, segini. Masih bagus. Mungkin itu dari orang. Kalau saya suka mobil, itu akan saya putuskan menjadi berharga. Yang mengerti katakan Amen. Tapi kalau saya tidak suka mobil, saya suka makan, itu enggak ada apa-apa sama saya. Maka orang tidak bisa menentukan apa yang berharga padamu. Engkau yang menentukannya. Nah, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari simpanan hatinya yang baik. Jadi kalau enggak ada disimpan, enggak ada yang bisa dikeluarkan. Amen. Kalau yang disimpan yang lain, maka pada saat diperlukan, enggak ada juga yang engkau bisa keluarkan. Kalau yang engkau simpan, di dalam lemarimu ada jeruk, ada anggur, ada buah pir. Tapi kemudian engkau naik tekanan darah. Maka engkau perlu timun. Maka mau dibongkar kayak manapun lemarimu itu, bukan salah lemarimu, enggak akan ada timun tadi. Yang mengerti katakan haleluya. Maka saudara, kalau memang di kepala ini, di hati ini, di pikiran ini, di jiwa ini, tidak ada kekudusan. Mau dibongkar balik kayak manapun, memang enggak akan ada kekudusan. Tidak ada namanya ilmu pengetahuan. Tidak ada hikmat. Mau dibongkar balik kayak manapun, bodohnya tetap. Maka sekarang penting sekali kita mulai mengisi hati. Jadi yang mau saya kata kepada saudara, apa yang mau saudara lakukan hari ini, apa yang mau saudara kejar, itu datang dari hati. Maka sekarang jaga hati. Amen. Apapun yang kita mulai, itu berasal dari hati. Apa yang mau Anda mulai? Mau mulai jadi orang kaya, masukkan dulu dalam hati. Mau mulai bisnis, masukkan dulu dalam hati. Kebanyakan kita ini bisnis, apa kita buat? Doa kita. Lalu kita berkata kepada Tuhan, begini, saya mau kasih tau pada saudara-saudara. Begini kita berdoa. Tuhan, kehendakmu jadi. Sekarang ini susah zamannya Tuhan. Saya ada modal sedikit, mau buka bisnis. Bisnis apalah mau kubuka, bicara lah Tuhan. Akan Tuhan bertanya, apa yang ada dalam hatimu? Dia cari-cari. Enggak ada apapun, bisnis apapun dalam hatimu. Yang ada dalam hatimu, hati karyawan. Hati orang gajian, yang ngerti katakan amin. Maka apapun tak jadi, setahun ini saudara berdoa, pasti tak ada bisnis yang kau buka. Tapi kalau saudara mulai pergi, nanya-nanya, saudara misalnya pangkas rambut, saudara duduk tukang pangkas, dan mulai tanya, Bang, adanya, adanya, saya tanya kepada satu orang tukang pangkas, adanya harapan, jadi, mangkas rambut ini Bang, hidupnya kita. Lalu dia berkata, selama orang masih punya rambut Pak, hidupnya kami. Satu jawaban yang baik. Haleluya. Betul. Dan itu membuka mata hati saya. Amen. Bahkan saya berkata begini dalam hati saya, sedangkan saya yang gak punya rambut aja, masih ke tukang pangkas. Entah apa yang mau digunting gak tahu saudara ya, yang penting masih ke tukang pangkas. Mungkin hanya untuk kenang-kenangan ketika punya rambut zaman dulu. Apalagi kau yang punya rambut. Maka saya katakan padamu, bisnis salon bagus. Haleluya. Lalu mulai masukkan ke dalam hatimu, mulai tanya, mulai cari siapa yang bisa jadi tukang guntingmu, atau belajar menggunting. Kalau kau mau jadi orangnya, saya sarankan jangan kau lagi yang belajar cari orang yang bisa. Haleluya. Masukkan dulu ke hati. Ini doa kita Tuhan, apa yang kau mau. Bukan Tuhan yang tentukan saya, sejuta bisnis di luar sana. Kalau kau datang pada Tuhan saya, katakan kepada teman-teman saya, kepada semua anak-anak saya. Dengar. Ini yang buat ini. Gak ada saya sedikitpun di dalamnya. Di Aceh Tenggara kemarin juga, saya tidak ikut di dalamnya. Kenapa? Karena saya biasakan mereka datang kepada pimpinan, tidak dengan pertanyaan saja. Tetapi dengan pertanyaan, segalikus juga dua atau tiga solusi jawabannya. Maka dengan demikian juga kau datang pada Tuhan. Jangan datang pada Tuhan kosong, melompong. Gak ada apa-apa di jiwa. Makanya di atas diam, di sini juga terdiam. Yang ngerti katakan amin. Kalau ada banyak di hatimu, bisa banyak roh kudus bekerja, dan menjadikannya kenyataan padamu. Maka sekarang apa maumu? Kasih tahu Tuhan. Biar Tuhan kasih tahu yang terbaik. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi hatimu menentukan apa yang hendak kau perbuat berikutnya. Tolonglah. Buatlah sesuatu yang berguna. Menambah. Menggandakan. Dan membawa kau naik ke level yang lebih tinggi lagi. Itulah yang ada di hati saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Nah saudara. Hati kita adalah sumber kehidupan kita. Alkitab Indonesia Modern berkata, pelihara lah hatimu dengan segala kewaspadan, karena dari situlah sumber kehidupan. Above everything else, guard your heart. It is from where your life comes from. Isu-isu dalam hati kita datang daripada hati kita. Alkitab New King James Version berkata, Keep your heart with all diligence. For out of it, spring the issues of life. Jadi isu baik, isu-isu jahat datang dari hati saudara. Dari satu ayat ini kita tahu, bahwa hati memegang peranan yang sangat besar, bahkan peranan utama dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Jadi sekarang apa keinginanmu? Itulah pertanyaannya. Saya mau tanya, mau diberkati? Bagus. Sekarang seberapa besar keinginanmu untuk diberkati? Nah, itulah tadi di hati kita, di jiwa kita. Dan dengar. Dengar ya. Itu yang paling sulit untuk didapatkan. Itulah perjuangan saya saat ini. Kenapa? Tubuhmu udah kudapatkan. Karena kau hadir di sini. Amen. Oke, dengan hadirnya saudara di sini, membuktikan, aku sudah memenangkan tubuhmu. Betul? Rohmu, mudah. Nanti kita doa. Siapa saja saudara. Sekejap lahir baru. Betul? Tapi bisa terjadi, kau ada di sini, tapi jiwamu ada tempat lain. Bisa terjadi, saudara dengar saya khotbah, tapi kau katakan, susah mendapatkan jiwamu. Kenapa saya khotbah, 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 khotbah. Kenapa enggak saya khotbah lima menit saja? Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Kristus. Roh, tubuh, jiwa. Oke, ingat baik-baik. Semua berkata, roh tubuh, jiwa. Roh, tubuh, jiwa. Oke, dalam roh ada ini. Dalam jiwanya. Oke, udah dicatat. Udah, udah. Oke, udah dicatatat. Minggu depan ujiannya. Oke, kita makan berdiri, kita berdoa. Lima menit khotbah. Kenapa mesti satu jam, satu jam setengah berdoa khotbah. Kenapa setelah khotbah mesti berdoa lagi? Karena yang saya perjuangkan adalah jiwamu sayang. Supaya jiwamu sadar, ini pesan Tuhan. Ini penting bagiku. Ini mengubahkan hidupku. Dan aku mau menaruhkannya sebagai yang paling berharga dalam hidupku. Kenapa Amsal, Salomo orang paling bijaksana berkata. Ketika kau dapat hikmat, ketika kau dapat firman lah. Itu lebih berharga daripada emas tua. Karena sebenarnya yang mau dikatakannya saudara. Jadikanlah firman itu nomor satu. Yang mau dikatakannya ialah apa. Yang mau dikatakannya paling berharga itu lah yang jadi hartamu. Jadi amang, inang, bapak, ibu, saudara, saudari. Sekarang saudara harus tahu. Bahwa hidupmu akan mengikuti apa yang paling berharga. Amen. Ya memang ada banyak yang kau mau. Tapi diantara semua yang anda mau itu. Yang saudara-saudari mau. Ada satu yang paling berharga. Dan kesitu hidup. Bagaimana kita tahu keadaan jiwa seseorang. Keadaan jiwa seseorang kita tahu dengan melihat apa yang sedang dikejarnya. Apa yang menjadi keinginan terkuatnya. Apa kelinduan terbesarnya. Dan apa yang selalu diucapkannya dari mulutnya. Bagaimana kita tahu keadaan jiwa suami kita. Bagaimana kita tahu keadaan jiwa istri kita. Dengar apa yang diucapkannya. Lihat apa yang dikejarnya. Masmur 119 dan 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah saudara dengar. Dalam beberapa terjemahan saya bawakan pada saudara. Apa yang disimpan dalam hati. Yang pertama tadi saudara ini. Janji Tuhan. Masmur 119 dan 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Yang kedua firman Tuhan. Alkitab Indonesia modern berkata. Aku telah menyimpan firmanmu dalam hatiku. Supaya aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Yang ketiga. Ajaran Tuhan. Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari berkata. Ajaranmu kusimpan dalam hatiku. Terima kasih banyak. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang keempat. Hukum-hukum Tuhan. Dalam Alkitab Good News Bible dikatakan. I keep your law in my heart. So that I will not sin against you. Jadi ada tempat penyimpanan. Dan tempat penyimpanan itu di hati kita. Dimanakah bagiannya sebentar saya beritahu kepada saudara. Dikatakan tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak ada yang dipikirkannya tentang dosa. Yang dipikirkannya apa? Janji Tuhan. Firman Tuhan. Ajaran Tuhan. Hukum Tuhan. Maka dia tidak berdosa. Sekarang cara mengisinya bagaimana? Saudara dikatakan saudara. Bahwa kata menyembunyikan tadi ya. Balik lagi. Sabhan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Gerika. Nah ini juga luar biasa. Karena bahasa Ibrani kepada bahasa Gerika itu 1 banding 10. Satu bahasa Ibrani, 10 bahasa Gerika yang menerjemahkannya. Bahasa Gerika kepada bahasa Inggris itu 1 banding 10. Satu bahasa Gerika, 10 bahasa Inggris yang menerjemahkannya. Bahasa Inggris kepada bahasa Indonesia, 1 banding 3. Jadi saudara bayangkan bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia itu 300. Jadi banyak artinya. Jadi kalau saya tuliskan disini. Bahasa Ibrani daripada menyembunyikan adalah. Hagion, Apoblepo, Ekrupto, Ekleipo, Episkope, Eko, Tesaurizo, Tereo, Didomi, Krupto. Jadi saudara ini banyak dan semuanya ada artinya. Minggu-minggu depan saya bawa. Tetapi ada satu yang saya bawa ke sekarang. Yaitu apa? Eko. Kita sudah belajar itu. Amen saudaraku. Saudara tahu ingat apa dikatakan firman Tuhan. Milikilah imannya Tuhan. Punyailah imannya Tuhan. Eko, Peace This Day. Eko artinya untuk memegang. Untuk memiliki. Untuk memegang teguh apa yang dimiliki. Untuk menggabungkan diri. Untuk mengembangkan. Mengulangi hingga menjadi sama. Mengulangi hingga bergabung. Itu sebabnya saudara. Penting sekali pengulangan di dalam hidup kita. Dengarkan baik-baik. Haleluya. Tuhan mau saudara baik-baik saja. Sebagaimana jiwa saudara? Baik-baik saja. Kenapa jiwamu tidak baik? Kenapa engkau rusuh hatimu? Karena ada orang. Ada situasi. Ada sesuatu yang mengulang-ulangi. Hal yang merusuh hatimu. Hampir tidak ada orang. Yang merasa kesal. Kalau hanya di jahili satu kali. Amen. Kalau hanya di jahili satu kali. Kau tidak akan merasa kesal. Tapi kalau engkau di jahili lebih daripada tiga empat kali. Hati ini mulai bereaksi. Dan banyak reaksinya. Apakah terhadap orangnya. Apakah terhadap kelompoknya. Apakah terhadap perbuatannya. Yang mengerti katakan amen. Maka sekarang ini. Perlu mulai saat ini. Perlu masukkan sesuatu yang berguna. Supaya tahun depan. Engkau naik. Tinggi. Terbang tinggi. Di atas segala badai kehidupan. Dan masuk kepada tempat yang disediakan Tuhan bagimu. Amen. Amen. Nah sekarang yang terakhir. Bagaimana caranya menghapus yang sudah salah Pak Pendeta. Saudara tahu. Bahwa hard disk. Diciptakan manusia. Prinsipnya sama seperti hati. Hati kita jauh lebih hebat lagi. Mungkin saudara tidak mengerti. Karena saudara bukan orang teknologi. Tapi biar saya jelaskan dengan cepat. Bahwa hard disk itu. Itulah namanya jejak digital. Tidak pernah terhapus. Tapi bisa ditimpa. Ada layarnya. Jadi kalau saudara sudah memasukkan yang salah disitu. Atau yang jahat disitu. Ketika saudara tuliskan di komputer. Delayed. Del. Sebenarnya dia tidak menghapus. Tetapi dia menimpa. Nah saudara itu sebabnya. Yang dilakukan firman Tuhan juga begitu. Bahwa sebenarnya. Masa lalu saudara tetap ada disitu. Tapi darah Yesus menimpanya. Sehingga yang terlihat dari luar. Bukan kesalahanmu lagi di alam roh. Tetapi yang terlihat darah Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang. Ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Ada ketakutan dalam dirimu. Dan kau sudah lama takut. Lama khawatir. Apa yang kau buat? Timpa. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mau katakan pada saudara. Mulai saat ini. Ayo. Sama-sama kita. Masukkan. 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 Yang mengerti katakan amin. Nah sekarang. Anda mau bekerja. Berpakaianlah seperti orang yang bekerja. Tapi jangan pakaiannya saja. Mulai latih diri anda bekerja. Haleluya. Haleluya. Anda mau jadi orang tingkat atas. Mulai berbicara seperti bos. Bukan merintah-merintahnya. Tapi tata bahasanya. Yang mengerti katakan haleluya. Masukkan ke dalam hati saudara. Masukkan ke dalam alam bawah sadar saudara. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Kalau sempat saudara berpikir hal yang buruk. Impali. Buang langsung. Yang mengerti katakan haleluya. Maka sekarang majulah di dalam nama Yesus. Berubahlah dalam nama Yesus. Nah dengarkan baik-baik. Saya berbicara kepada orang-orang yang luar biasa di tempat ini. Orang-orang yang padanya sudah Tuhan sediakan tempat yang baru. Yang lebih tinggi daripada saat ini. Saya berbicara kepada manajer-manajer baru di tempat ini. Saya berbicara kepada orang kaya-orang kaya baru di tempat ini. Saya bahkan bicara mungkin di tempat ini saya percaya ada namanya camat. Ada namanya bupati. Mungkin ada wali kota. Mungkin ada anggota DPR. Ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Saya berbicara kepada profesional-profesional yang baik. Bisnesmen-bisnesmen yang luar biasa. Saya berbicara kepada orang yang tidak mengenal kegagalan. Orang yang tidak mengenal kata menyerah. Saya berbicara kepada anak raja di atas segala raja. Saya berbicara kepada jemaat saya. Jemaat gereja kemenangan di Indonesia. Pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Menyala. Bangun. Bangkit. Mari kita kerjakan kerajaan sorga. Haleluya. Satu perkara yang pasti. Saya tidak mau apa yang disediakan Tuhan pada saya. Tidak saya terima. Yang ngerti kata kan amin. Sudah tersedia. Tapi jangan sampai tidak diterima. Sudah tersedia. Terimalah. 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 Yang suka cita katakan. Haleluya. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.